Intro Untuk menghubungkan menara yang berlokasi di Kelurahan Arab Melayu kecamatan Pelayangan dengan kawasan Tanggorajo, dibangunlah jembatan pedestrian khusus untuk berjalan kaki yang memiliki panjang kurang lebih 530 meter dengan lebar 4,5 meter. Wujud dari bentang jembatan pedestrian ini berkonfigurasi huruf S yang merupakan simbol syukur kepada sang pecipta atas berbagai pencapaian pembangunan yang telah diraih selama ini. Gentala Arashi Nama ini berasal dari gabungan dua kata yaitu gentah dan talah. Gentah yang berarti alat bunyian yang terbuat dari logam, serta talah yang berarti alat penyelaras. Akronim dua kata ini dimaknai sebagai bunyi pemandu yang selaras. Sedangkan kata Arashi adalah tempat tertinggi. Makna filosofis penempatan bangunan menara ini juga bukan tanpa makna. Kota Jambi Seberang awalnya sering disebut seberang kota atau sukoja yang merupakan kawasan budaya dengan beragam tinggalan dan bentuk warisan budaya Melayu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Nama Shana ya. Dan kali ini saya sedang berada di musim Gentala Arashi. Musim Gentala Arashi ini merupakan salah satu musim khusus yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jambi. Musim ini berada di Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Tim Gentala Arashi ini dirisimkan oleh wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Khalat pada tanggal 28 Maret 2015. Gentala Arashi dibangun secara bertahap selama 2011 sampai dengan 2014 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas pekerjaan umum Provinsi Jambi. Kota Seberang Jambi awalnya merupakan pusat perkembangan pendidikan agama Islam. Sebagian besar, nama ulama dan santri-santri di kawasan ini telah menjadi legenda. Di depan pintu masuk Gentala Arashi, terdapat musuf Al-Quran dengan ukuran panjang 1,80 meter serta lebar 1,25 meter. Yang menakjubkan dari musuf ini ialah keseruhannya ditulis dengan tulisan tangan. Di sisi kiri setelah pintu masuk, terdapat beduk raksasa yang juga ikut dipamerkan. Beduk ini dibawa oleh Presiden Rakyat Indonesia yaitu Suharto dari Jepara saat persenian Museum Sijinjai pada tahun 1997. Banyak koleksi bersejarah tersimpan di Museum Gentala Arashi. Memang, masanya tidak begitu tua, rata-rata berumur 100 sampai dengan 200 tahun. Di sini terdapat piring keramik buatan Tiongkok yang bertuliskan aksara Arab. Dan juga, ada koleksi uang logam kuno dari beberapa kerajaan di masa lampau. Sejarah tentang masuknya Islam ke Jambi diketahui secara fragmentaris. Dimana, penyebaran dan perkembangan Islam identik dengan peradaban budaya Melayu Jambi yang memiliki kekayaan peninggalan sejarah dan budaya sejak masa prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, dan pengaruh Eropa. Penyebaran agama Islam berjalan dengan damai. Tidak heran apabila Islam berkembang dengan pesat di seluruh wilayah Jambi, khususnya di Nusantara pada umumnya. Penyebaran agama Islam terus berlanjut. Yang dilakukan oleh ulama, mubalik, kiai, yang pergi ke Mekah Al-Muqarumah untuk menuntut ilmu atau sebaliknya. Mereka memiliki peran besar dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam di Nusantara. Di musim Gentalarasi, kita seolah-olah melakukan perjalanan menatapi jejak-jejak masa lampau para pendahulu di bumi Jambi yang hampir larut terkubur waktu. Memulai dari sepatah dua kata dan ditata dengan seksama, tutorial bersara kemudian diatur menjadi sebuah alur. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!